Setelah kembali, Lin Suan, Liu Yuan, dan Hongyei berkumpul dengan baik. Lagi pula, mereka sudah lama tidak bertemu. Sebuah perjamuan kecil diadakan di Kuil Dewa. Lin Suan dan yang lainnya mengeluarkan buah roh dan anggur roh kelas atas. Sang naga merah bahkan pergi memburu beberapa orang bijak iblis dan kembali untuk membuat barbecue. Anggur yang enak, makanan yang enak, dan peri yang tak tertandingi. Yan Ruyu duduk di sana seperti peri yang jatuh ke dunia fana. Dia cantik. Ada senyum di bibirnya saat dia diam-diam memperhatikan Lin Suan. Lin Suan, di sisi lain, sedang berbicara dengan Fu Hongyei dan yang lainnya. Sudah berapa lama Anda keluar? Di mana yang lainnya? Apakah mereka masih di pavilion Suantian? Fu Hongyei berkata bahwa kami berdua keluar untuk berlatih terlebih dahulu. Kami sudah lama tidak ke pavilion Suantian. Namun, kami sepakat bahwa ketika kami cukup kuat, kami akan meninggalkan pavilion Suantian untuk berlatih. Sudah waktunya, mereka seharusnya berangkat juga. Ngomong-ngomong, Paman Guru, apakah ada kabar tentang guru? Fu Hongyei bertanya. Lin Suan berkata bahwa belum ada berita untuk saat ini. Namun, dengan hukum yang dipahami oleh kakak senior, dia dapat melindungi dirinya sendiri. Itulah yang terjadi. Raja Sage yang tak tertandingi mengembangkan hukum melahap dan mewarisinya dari dewa alkohol. Raja Sage biasa tidak sebanding dengannya. Dia mungkin mengalami pertemuan yang kebetulan dan telah tumbuh hingga tingkat yang tidak diketahui. Lin Suan percaya bahwa akan ada hari ketika mereka akan bertemu lagi. Selanjutnya, semua orang mendiskusikan beberapa hal mengenai kediaman ilahi. Lin Suan berencana untuk membiarkan Liu Yuan, Fu Hongyei, dan yang lainnya menjalankannya. Dia terutama bertanggung jawab atas kultivasi untuk melawan pangeran naga dan bahkan pangeran naga di masa depan. Naga merah dan yang lainnya bertanggung jawab atas tantangan tersebut. Nalan Liang, Yu Ren, dan yang lainnya juga akan bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun saat ini jumlah orangnya tidak banyak, mereka percaya bahwa kediaman ilahi itu pasti akan tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi di masa depan. Mereka bahkan akan menginjak-injak semua yang ada di bawah kaki mereka. Kediaman ilahi dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi suasana di istana naga begitu menindas. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka tidak berani berbicara. Ada dua sosok di depan mereka. Satu adalah Wang Zhonglou yang lumpuh, dan yang lainnya adalah Lansilu yang terjatuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak berdirinya istana naga. Yang lebih penting lagi, terdengar suara gemuruh gila yang datang dari istana di lembah di depan. Suara itu membuat semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka akan terbelah. Mereka tahu bahwa putra mahkota naga sedang marah. Ada beberapa istana naga kristal di lembah itu. Istana-istana itu sangat megah. Namun, retakan-retakan telah muncul di sana. Bahkan kekosongan di lembah itu hancur berkeping-keping. Pangeran naga berdiri di celah itu dan meraung ke arah langit. Dia benar-benar marah. Menurutnya, selain pangeran naga, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan para ahli di peringkat suan tidak berani menantang atau menyinggungnya. Tetapi sekarang, seseorang yang baru saja bergabung dengan sekte jalan sejati setahun yang lalu telah menamparkan wajah istana naga dan membunuh inkarnasinya. Dia bahkan mendapat bantuan Yan Ruyu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hampir menjadi gila karena marah. Dia bersumpah bahwa suatu hari, dia akan secara pribadi menangkap pihak lain dan memberi tahu dia apa itu keputusasaan. Bukan saja berita itu tersebar luas di antara para murid, bahkan para tua-tua pun merasa khawatir. Tempat di mana para tetua berada adalah area inti sekte dao. Pada saat ini, beberapa tetua sedang bermain catur. Seorang tetua berpakaian merah berkata bahwa dia mendengar bahwa seorang lelaki kecil yang luar biasa telah muncul baru-baru ini. Dia bahkan telah membunuh klon Long Ao. Tampaknya dia juga seorang jenius yang menantang surga. Tetua lainnya meletakkan bidak catur. Dia mengenakan jubah hitam dan tersenyum tipis. Sekarang, Marsial Dao sedang berkembang pesat. Sekte dao kami telah menghasilkan orang-orang berbakat. Seorang tetua berpakaian hijau yang sedang menonton pertandingan berkata, namun, bakat orang ini hanya setara dengan Long Ao. Dia masih sedikit kurang dibandingkan dengan Long Wui. Masa depan sekte dao kita masih bergantung pada Long Wui. Begitu dia mengatakan itu, para tetua lainnya mengangguk. Memang, putra kaisar sudah cukup untuk menekan segalanya. Tetua berpakaian merah itu tersenyum. Dengan Long Wui sebagai pemimpin, bersama dengan pangeran naga dan Lin Suan, mereka dapat membentuk tim muda yang kuat. Mereka memiliki kesempatan untuk melampaui yang lain. Jangan meremehkan orang lain. Kun Pengzi sangat kuat. Kudengar dua ortodoksi lainnya juga telah merekrut banyak orang hebat. Misalnya, tubuh suci keluarga Ye. Dan tubuh kuno yang sunyi dari keluarga kuno lainnya. Orang-orang itu semuanya sangat berbakat. Ini adalah dunia persaingan yang hebat. Kata tetua berpakaian hitam itu. Kudengar di kota kuno Teiking, setelah Istana Ungupuli, para jenius dari ribuan tahun lalu juga bangkit kembali. Bahkan ada ahli dari puluhan ribu tahun lalu yang muncul. Dikatakan bahwa itu terkait dengan kesempatan untuk menjadi abadi. Tidak seorang pun tahu apakah itu benar-benar muncul kali ini. Mendengar ini, para tetua semua menghirup udara dingin. Mata mereka menyala dengan penuh semangat, dan mereka mulai berdiskusi lagi. Di sisi lain, King Feng dan Bai Li Fei datang keluar rumah suci lagi. Mereka ingin bertemu Lin Xuan. Pada akhirnya, mereka langsung ditolak. Wajah mereka jelek. Bai Li Fei menggertakkan giginya. Bocah sialan, kenapa kau begitu sombong? Meskipun dia kalah dari Lin Xuan, lalu kenapa? Kali ini, orang yang mendukung Murong King Cheng adalah jenius terkuat dari klan Peng Surgawi. Dia sebanding dengan Putra Kaisar. Akan mudah baginya untuk mengalahkan lawannya. Tunggu saja, Anda akan menyesal. Bai Li Fei menggertakkan giginya dan pergi. King Feng juga mendengus dingin. Dia belum pernah ditolak sebelumnya. Wajah mereka menjadi gelap saat mereka pergi. Lin Xuan sama sekali tidak peduli. Dia menatap Yan Ruyu di dalam rumah besar dan berkata, apakah kamu akan pergi? Sudah waktunya. Aku harus kembali. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Aku akan berada di Gunung Kaisar Iblis. Aku juga tahu bahwa kamu berada di Sekte Dao. Aku akan beritahu kamu jika ada sesuatu. Baiklah, jaga diri baik-baik. Lin Xuan mengangguk. Setelah itu, Yan Ruyu pergi. Begitu pula Lin Xuan. Setelah menyerap api roh Konate, kekuatannya meningkat lagi. Dia bersiap untuk pergi ke Menara Jurang Suci untuk berkultifasi lagi. Tetapi sebelum dia pergi, Nalan Liang dan yang lainnya kembali untuk membicarakan sesuatu, jadi mereka harus mulai menerima misi. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menerima, mereka akan diberi misi oleh Sekte Dao. Lin Xuan berkata, Baiklah, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Beritahu aku jika kamu sudah memilih misi. Dengan itu, dia pergi dan menuju ke Menara Sekret Abyss. Tidak banyak orang di Menara Sekret Abyss, tetapi masing-masing dari mereka merupakan ahli yang tak tertandingi. Pada saat ini, diskusi tentang Dewa Gila berangsur-angsur meredah. Pertama-tama, mereka telah menyelidiki semuanya tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kedua, setelah Medgat mencapai peringkat 3000, dia tidak melakukan gerakan apapun lagi. Oleh karena itu, semua orang mengira bahwa dia tidak akan dapat meningkatkan peringkatnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, diskusi pun meredah. Meskipun demikian, masih ada beberapa orang yang membicarakannya. Ketika Lin Suan memasuki Aula Utama, dia mendengar dua orang berbicara di sebelahnya. Mereka menebak siapakah Medgat itu. Lin Suan tersenyum. Orang-orang ini mungkin tidak akan menyangka bahwa Dewa Gila yang terkenal itu telah berjalan melewati mereka. Tidak lama setelah Lin Suan memasuki Menara Sekret abis untuk berkultivasi, teriakan kaget terdengar dari Aula Utama. Lihat, ada perubahan dalam daftar kehormatan. Dan itu perubahan yang besar. Banyak orang berseru dan melihat ke atas. Seseorang telah mencapai peringkat 2300. Siapa itu? Apakah itu Dewa Gila? 4802. Perubahan pada papan peringkat Glory membuat mereka ingin maju. Mereka menyadari itu bukan Medgat, tetapi Six Paters. Mereka sudah tidak asing lagi dengan nama ini. Sebelumnya, peringkatnya sekitar 2500, dan sekarang kekuatannya telah meningkat pesat. Enam Jalan ini pastilah seorang resi agung dari Gerbang Enam Jalan. Dia adalah seorang resi agung yang masih sangat muda. Orang ini sangat kuat dan mungkin akan menjadi pemimpin suci di masa depan. Banyak orang membicarakannya. Seseorang berkata, Lihat, peringkatnya masih terus berubah. Apakah dia berusaha mencapai 2000 teratas? Banyak sekali orang yang terkejut. Di lantai 40, seorang pria menggunakan tinju ilahi enam jalan dan bertarung ke segala arah. Di sekelilingnya, langit berguncang. Ada enam bayangan di sekelilingnya, seolah-olah mereka terhubung ke enam dunia. Tinjunya tak terhentikan. Akhirnya, ia berhasil mencapai lantai 40. Di lantai 41, dia dikalahkan dan menduduki peringkat 2000. Sang penggarap enam jalan yang tersebar tersenyum. Ini di luar dugaannya. Dia sangat senang menduduki peringkat 2000. Dia melangkah keluar dengan bangga. Ketika dia tiba di aula utama, dia melihat banyak orang menatapnya dengan kagum dan berseru. Six Patas sangat puas. Dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia meminta ruang kultivasi di aula utama untuk memulihkan diri. Pada saat yang sama, di lantai 31, sosok Lin Suan muncul. Disinilah dia pergi terakhir kali. Sekarang, dia ingin bertarung lagi. Lin Suan lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia dengan cepat menerobos. Lantai 31, lantai 32, lantai 33. Semakin tinggi dia naik, semakin dia terkejut. Seseorang harus tahu. Dulu, Lin Suan bisa menembus 10 lantai sekaligus, tapi sekarang, dia hanya bisa menembus 1 lantai sekaligus. Kecepatannya sangat lambat. Dia tidak tahu betapa mengerikannya beberapa lantai teratas. Meski begitu, kecepatannya cukup untuk mengejutkan semua orang. Di luar, banyak orang di aula utama terkejut. Lihat, papan peringkat berubah lagi. Apa? Itu tidak mungkin. Pakar lain telah muncul. Siapa ini? Mereka semua menoleh. Lalu mereka berseru, dewa gila, itu dewa gila lagi. Bagaimana peringkatnya naik begitu cepat? Dia menerobos sampai ke lantai 40. Ya ampun, sudah berapa lama sejak terakhir kali, orang ini bisa berkembang pesat. Apakah dia mengalami kemajuan pesat akhir-akhir ini? Atau apakah dia menyembunyikan kekuatannya terakhir kali? Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi perubahan cepat dalam peringkat ini sungguh mengejutkan. Bahkan lebih cepat daripada saat Six Paters Lus Cultivator menerobos. Dia sudah berada di posisi ke-2.300. Apakah dia akan mengincar posisi ke-2.000? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Lihat, dia sekarang menduduki peringkat 2001. Banyak sekali orang menjadi gugup. Kemudian, mata mereka terbelalak saat menyadari bahwa peringkat Mad God akhirnya naik ke posisi ke-2.000. Six Paters yang awalnya berada di posisi 2.000 teratas, terdesak ke bawah. Dia menjadi nomor 2001. Dewa gila ini benar-benar menantang surga. Mereka semua tahu betapa hebatnya Six Paters Lus Cultivator. Bagaimanapun, dia berlatih Six Paters Fis dan memiliki fisik yang mengerikan. Namun meski begitu, ia tetap saja ditekan oleh Dewa Gila. Mereka semakin penasaran, siapakah sebenarnya Dewa Gila ini. Lantai ke-40. Mata Lin Suan berkedip saat dia menghela napas lega. Kali ini, dia berada di bawah banyak tekanan, terutama dari lantai 40 dan seterusnya. Lin Suan tidak melanjutkan. Dia sudah melihat bahwa peringkatnya telah naik seribu, yang sudah cukup untuk saat ini. Kali ini, dia akan dapat menukar lebih banyak sumber daya. Jika dia mengambil sumber daya ini, bahkan seorang bijak agung akan cemburu. Tetapi bagi Lin Suan, itu hanya cukup baginya untuk mempertahankan kultifasinya yang normal. Baik tubuh ilahi sembilan yang maupun jiwa pedang naga agung membutuhkan terlalu banyak. Jika dia tidak dapat memperoleh begitu banyak sumber daya, kecepatan kultifasinya akan sangat berkurang. Namun untungnya, dengan keberadaan Menara Teluk Suci dan beberapa sumber daya kultifasi dari Sekte Jalan Sejati, Lin Suan dapat mengatasinya untuk saat ini. Setelah mengumpulkan semua sumber daya, Lin Suan pergi. Ada perbedaan besar antara tempat ke-2.000 dan tempat ke-2.000. Setiap seribu tempat adalah gradien. Posisi ke-2.000 Lin Suan merupakan awal dari sebuah gradien, jadi ia menerima hadiah tambahan. Dia dapat menggunakan token identitasnya untuk ditukar dengan hadiah di Menara Asal Suci. Benar saja, dia menukarkannya dengan hadiah yang besar. Teknik gerakan kuno, Skywalk Step. Setelah mengembangkannya ke tingkat penguasaan yang lebih tinggi, kecepatan seseorang akan menjadi sangat cepat. Lin Suan terkejut. Ini barang bagus. Setelah menonaktifkan langkah langit, Lin Suan tiba di Aula Utama. Pada saat ini, banyak orang di Aula Utama menjadi gila dan berdiskusi di mana-mana. Mereka semua merasa bahwa Dewa Gila itu benar-benar seorang bijak agung, dan sangat mengerikan. Jadi, ketika wajah muda Lin Suan muncul, mereka semua mengabaikannya. Mustahil baginya untuk menjadi seorang pemuda. Lin Suan mengangkat bahu. Baiklah, biarkan orang-orang ini menebak. Itu akan menyelamatkannya dari masalah. Dia menggunakan kristal suci untuk ditukar dengan ruang kultivasi dan mulai pulih sambil mengolah langkah Skywalk. Pada saat yang sama, di ruang kultivasi lain, sang pengembara enam jalan membuka matanya dan berdiri. Dia telah selesai memulihkan diri dan hendak keluar untuk menukarkan hadiah. Dia menduduki peringkat ke-2.000, jadi dia bisa menukarnya dengan hadiah khusus. Dia bertanya-tanya apa hadiahnya, dia menantikannya. Setelah keluar, dia sedikit mengernyit karena menyadari bahwa orang-orang di aula utama sangat gila dan meneriakkan sesuatu. Apakah karena perubahan peringkatnya, sang pengembara enam jalan merasa senang? Namun saat ia mendengarkannya, ia sadar mereka tidak berteriak memanggilnya, tetapi memanggil Dewa Gila. Siapakah Dewa Gila? Penggarap keliling enam jalan mengerutkan kening. Ia merasa bahwa Dewa Gila sama sekali tidak dapat dibandingkan dengannya. Sekelompok orang bodoh. Dia mencibir dan pergi ke Menara Teluk Suci untuk menukarkan hadiah. Namun, saat dia tiba, dia mendapati bahwa hadiahnya sudah diambil. Bagaimana itu mungkin? Penggarap keliling enam jalan berseru. Aku tidak mengklaim hadiahnya. Apakah ada yang berpura-pura menjadi aku dan mengklaim hadiahnya? Anda harus menelitinya. Orang yang bertugas menukar hadiah itu juga seorang jenderal ilahi. Dia sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya. Papan peringkat Glory pun muncul. Jenderal ilahi berkata, Anda tidak memenuhi syarat untuk menukarkan hadiah, jadi kami tidak perlu menyelidikinya. Tidak memenuhi syarat. Bagaimana mungkin? Saya berada di peringkat dua ribu. Secara logika, saya memenuhi syarat untuk menerima hadiah khusus. Jenderal Dewa Seng Yuan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu berada di peringkat dua ribu. Baiklah, pergilah sekarang. Teruslah bekerja keras dan suatu hari kamu akan mencapai angka dua ribu. Jika saatnya tiba, Anda akan diberi hadiah. Dengan itu, jenderal ilahi menutup pintu. Bagaimana mungkin? Saya berada di peringkat dua ribu. Sang pengembara enam jalan tercengang. Dia ingat bahwa dia berada di peringkat kedua ribu sebelum dia mengasingkan diri. Tidak ada kesalahan. Mungkinkah jenderal ilahi berbohong kepadanya? Dia ingin masuk, tetapi dia tidak berani. Kekuatan jenderal suci Seng Yuan terlalu mengerikan. Jika dia menyinggung jenderal suci, dia akan menyinggung menara teluk suci. Saya ingin melihat siapa saja yang membuat kesalahan pada daftar nama saya. Sang pengembara keliling enam jalan berbalik dan bergegas menuju aula utama di bawah. Ada daftar lengkapnya di sana. Pada saat itu, banyak sekali orang yang masih berseru dan berdiskusi. Mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. 4.803 Minggirlah. Six Patas meraung begitu dia memasuki aula. Aura pembunuhnya melonjak. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka secara otomatis membuka jalan untuknya. Pada saat yang sama, mereka terkejut bahwa Six Patas telah tiba. Mereka tahu mengapa dia marah. Awalnya dia berada di posisi dua ribu, tetapi sekarang dia digeser ke bawah oleh orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sang penggarap tersebar enam jalan maju ke depan dan melihat papan kemuliaan. Dia melihat sekeliling dan segera melihat tempat ke dua ribu. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Dia menyadari bahwa tempat ke dua ribu bukanlah namanya. Melainkan seseorang yang disebut Dewa Gila. Dan dia didorong jatuh oleh orang itu. Dia sekarang berada di posisi dua ribu satu. Sialan, apa yang terjadi? Dia meraih seseorang di sampingnya dan berkata, siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Kulit kepala orang itu mati rasa. Dia berkata dengan ngeri, tidak lama setelah kamu pergi, Dewa Gila ini menjadi tempat ke dua ribu. Sial, siapa dia? Kapan dia muncul? Orang itu berkata dengan ngeri, Dewa Gila ini, dia muncul sekitar setahun yang lalu. Dia naik dari posisi terakhir ke posisi ke-tiga ribu. Sekarang, setahun kemudian, ia naik dari posisi ke-tiga ribu ke posisi ke-dua ribu. Pupil mata Sikspates mengerut saat mendengar perubahan yang mengejutkan itu. Siapa orang ini? Dia terlalu terkejut. Dia belum pernah mendengar peningkatan kecepatan seperti itu. Tidak ada yang tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah murid dari ras monark lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang resi agung yang misterius, namun tidak seorang pun mengetahui siapakah dia. Kulit kepala orang itu mati rasa. Dia berkata, Bisakah kau melepaskanku? Kau tidak bisa bertarung di sini. Sikspates mendengus dan melemparkannya ke samping. Kemudian, dia berkata, Aku tidak peduli siapa Dewa Gila ini. Aku tidak peduli siapa dia. Siapapun yang bisa menemukannya, beritahu aku di mana dia. Aku akan memberimu hadiah yang besar. Setelah itu, Sikspates menggertakkan giginya dan pergi. Lin Suan tidak tahu tentang ini. Dia masih berlatih langkah berjalan di langit. Ini adalah teknik gerakan yang sangat cepat yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Setiap kali melangkah, pola dao yang sangat mengerikan akan berkedip-kedip. Kemudian, Lin Suan mulai berkultivasi di ruang kultivasi. Namun, ia merasa bahwa ruangan itu terlalu kecil untuk melepaskan kekuatan seperti itu. Dia memasuki dunia misterius di dalam tubuhnya dan mulai berkultivasi. Tekanan di dalam dunia misterius berbeda dengan dunia luar. Tekanannya sekitar 100 kali lebih besar daripada tekanan di luar. Oleh karena itu, Lin Suan kesulitan bergerak di dalam. Namun, dalam kondisi seperti itu, pengaruh kultivasinya sungguh baik. Sekarang kultivasi Lin Suan telah meningkat lagi, dia sekarang bisa berjalan sejauh seribu meter. Kali ini, ia akhirnya menemukan sesuatu. Selain pohon-pohon tua yang layu, ada juga beberapa tanaman yang layu. Bahkan ada beberapa tanaman yang buahnya sudah layu dan tidak bisa dimakan sama sekali. Dunia macam apa ini? Lin Suan terkejut. Jelaslah bahwa dunia ini sangat mistis. Dulu, ketika belum rusak, dunia ini pasti sangat mengerikan. Tempat ini memang dipenuhi buah roh, tetapi karena suatu alasan, dunia ini telah layu. Namun, buah-buah roh ini tidak sepenuhnya mati. Lin Suan bertanya-tanya apakah mereka dapat pulih jika diberi kekuatan yang cukup. Dia tidak yakin, tetapi dia merasa bisa mencobanya. Dia adalah seseorang yang telah ditinggalkan oleh para dewa. Setiap kali dia menerobos dunia luar, dia akan dihukum oleh surga. Oleh karena itu, dunia misterius ini akan menjadi semakin penting baginya di masa depan. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengeluarkan sumber daya yang diperolehnya di Menara Jurang Suci dan menempatkannya di dunia misterius ini. Dia mengubur sejumlah besar sum-sum naga dan kristal ilahi di tanah untuk memberikan kekuatan pada buah roh yang layu. Dia berdiri di sana dan menunggu dengan tenang, ingin melihat apakah ada perubahan. Akhirnya, ada perubahan. Lin Suan melihat bahwa sekitar setengah dari buah roh yang layu sudah mulai pulih. Bahkan, ia bersinar. Hal ini mengejutkannya. Hal itu memang efektif. Ini bukanlah kematian yang sebenarnya, melainkan kematian palsu. Telah tersedot kering, tetapi jika dia memberinya kekuatan, kemungkinan besar akan pulih. Namun, hal ini mengejutkannya. Buah macam apa ini? Buah ini membutuhkan terlalu banyak tenaga. Setelah memberikan begitu banyak sumber daya, ia hanya pulih sedikit. Lin Suan merasa bahwa meskipun ia memberikan semuanya, itu tidak akan cukup. Oleh karena itu, mereka mencoba mencari sumber daya dan urat nadi spiritual yang lebih berharga di masa mendatang. Mata Lin Suan bersinar terang. Dia menantikan hari itu. Seberapa mengerikankah dunia ini setelah pulih? Setelah meninggalkan dunia misterius, Lin Suan meninggalkan ruang kultivasi. Ketika dia tiba di aula, dia mendapati banyak orang sedang berdiskusi di aula. Kebanyakan di antaranya tentang Medgat dan Unrestrain Six Paters. Setelah mendengarkan sebentar, Lin Suan mengerti. Ternyata sesuatu telah terjadi sebelumnya. Dia telah mendorong enam jalan yang tak terkekang ke bawah. Enam jalan tak terkendali tidak mendapatkan hadiah, yang menyebabkan enam jalan tak terkendali membencinya. Enam jalan tak terkendali kini mencarinya di seluruh dunia. Enam jalan tak terkekang dan gerbang enam jalan. Lin Suan mendengus dingin. Sebaiknya dia tidak menemui mereka. Kalau tidak, dia bisa menjamin bahwa gerbang enam jalan yang tak terkekang akan menderita. Gerbang enam jalan pernah mengejarnya sebelumnya. Saat itu, dia tidak mampu melawan seorang sage agung. Pihak lain telah mengirim seorang sage agung ke pavilion Suantian. Untungnya, master pavilion Suantian telah memblokirnya untuknya. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Lin Suan juga sangat berhati-hati tentang gerbang enam jalan. Bagaimanapun, itu adalah sekte yang ditinggalkan oleh sage kun agung. Ia memiliki tubuh enam jalan. Lin Suan memiliki mata dewa rahasia surgawi, yang dapat berevolusi menjadi mata enam jalan. Dia takut akan terjadi pertempuran di masa mendatang. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan mengabaikan mereka dan kembali ke sekte Dao. Ketika dia kembali ke kediaman dewa, naga merah dan yang lainnya sudah menunggu. Nalan Liang berjalan mendekat dan berkata, Saudara Lin, kami telah menanyakan tentang misi. Kami telah memilih dua misi. Kami tidak tahu harus memilih yang mana. Anda yang memutuskan. Lin Suan menatap mereka dan sangat terkejut. Kedua misi ini tidak berada di bintang kaisar terkubur. Mereka berada di dunia lain. Namun, ia segera mengerti. Pada tahap ini, hal-hal yang dikendalikan oleh ortodoksi keluarga ini tidak hanya terbatas pada satu atau dua dunia. Lagi pula, bahkan jika mereka sedang menjalankan misi, mereka akan mencarinya di seluruh alam semesta. Dari kedua misi itu, yang pertama adalah menemukan urat nadiroh yang berharga dan membawanya kembali. Cara lainnya adalah pergi ke Medisin Star dan menemukan tiga batang tanaman herbal berusia sepuluh ribu tahun. Katak itu berkata, awalnya kami ingin pergi ke Medisin Star. Ramuan roh tambahan itu bisa menjadi milik kami. Namun, Nalan Liang menerima kabar. Kali ini, bukan hanya kami saja, tetapi juga banyak orang dari Sekte Dao yang akan pergi ke bintang kedokteran. Selain itu, Sekte Surga, Sekte Bumi, dan keluarga-keluarga kuno jauh lainnya juga akan pergi. Pada saat itu, mungkin akan terjadi pertempuran hebat. Mengapa? Lin Suan terkejut. Secara logika, misi seperti itu seharusnya tidak menimbulkan keributan seperti itu. Nalan Liang berkata, dikatakan bahwa Raja Pengobatan akan muncul di bintang pengobatan. Raja obat. Raja pengobatan. Sangat langka. Itulah sebabnya mengapa banyak ahli dan orang jenius merasa khawatir kali ini. 4804. Lin Suan memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan ini? Kalian pergi dan lakukan misi urat spiritual pertama. Aku akan pergi ke Medisin Star sendirian dan melihat apakah aku bisa mendapatkan sesuatu. Naga Merah mengangguk. Mereka tentu saja mengakui kekuatan Lin Suan. Jika dia pergi sendirian, akan lebih mudah baginya untuk mundur. Mereka tidak khawatir. Begitu saja, kedua belah pihak sepakat. Naga Merah dan yang lainnya akan pergi dan melakukan misi pertama, sementara Lin Suan akan pergi ke bintang kedokteran. Medisin Star adalah dunia bintang lainnya. Jadi, untuk pergi ke sana, seseorang harus menggunakan formasi teleportasi kelas dunia. Untungnya, Sekte Dao memiliki formasi teleportasi seperti itu. Selain itu, beberapa misi dilakukan di bidang lain. Ada beberapa formasi teleportasi seperti itu. Mengikuti kedipan cahaya formasi, Lin Suan merasakan dunia berputar. Ia melihat saluran spasial terbentuk di kedua sisi, dan ia pun segera berteleportasi. Ketika ia sadar kembali, ia menemukan bahwa dirinya dikelilingi oleh langit berbintang yang tak terbatas. Ada dunia bintang di depan alam semesta. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan terbang menuju bintang kedokteran di bawah. Ia mendarat di sebuah hutan. Sesampainya di Medisin Star, Lin Suan merasakan darah dan ki dalam tubuhnya mendidih. Dunia ini sungguh aneh. Ramuan herbal tumbuh di mana-mana. Seluruh dunia dipenuhi dengan aura roh Dao. Saat berjalan di hutan, Lin Suan menemukan bahwa selain dia, ada banyak orang yang turun dari langit. Kalau dipikir-pikir, mereka seharusnya diteleportasi dari dunia lain. Orang-orang ini saling waspada. Mereka dipisahkan oleh jarak yang jauh saat berangkat. Namun, saat mereka hendak meninggalkan hutan, mereka menemukan bahwa di hadapan mereka terdapat tumpukan es yang tak berujung. Es tersebut membentuk kurungan es yang memerangkap mereka dengan kuat. Di luar kandang es berdiri beberapa sosok. Ki dingin di tubuh mereka sangat menakutkan. Mereka berkata dengan dingin, daerah ini berada di bawah kendali ras biru. Jika kalian ingin pergi, kalian harus menyerahkan 500 tetes sum-sum naga. Mendengar hal itu, ekspresi para keturunan di hutan menjadi tidak sedap dipandang. Sialan, ras biru terlalu sombong. Ada pula yang berkata, ini adalah bintang pengobatan, bukan bintang kaisar terkubur. Apa hakmu untuk mengambilnya? Di depan, seorang pakar dari ras biru mencibir. Apa, kau tidak yakin? Biar ku beritahu sesuatu. Ras biru selalu memiliki hubungan kerjasama dengan bintang kedokteran. Kali ini, tidak ada salahnya membantu mereka mengumpulkan sum-sum naga. Juga, jangan pernah berpikir untuk pergi ke arah lain. Seluruh pintu keluar dibagi antara kita berempat. Klan biru kita hanyalah salah satunya. Jika kau pergi ke tempat lain, kau juga akan diikuti oleh pencarian naga. Sialan, mereka yang turun menggertakkan giginya. Beberapa di antara mereka memiliki status luar biasa dan amat berkuasa. Tapi dia sendirian. Jika situasinya sedikit lebih baik, timnya akan kecil, tetapi secara umum, tidak akan melebihi 10 orang. Di garis depan, klan biru membentuk tim pertempuran Sein yang kuat. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia tidak asing dengan klan biru. Dia baru saja membunuh Lan Zilu. Orang-orang ini seharusnya tidak dapat mengenalinya. Memikirkan hal ini, aura mereka sedikit berubah. Lagi pula, dia baru saja tiba dan tidak ingin berkelahi dengan orang-orang ini. Lebih baik mencari tahu lebih banyak tentang raja pengobatan terlebih dahulu. Yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun 500 sum-sum naga tidak banyak, sikap keras pihak lain membuat mereka marah. Namun saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Masing-masing dari mereka siap menyerahkan 500 sum-sum naga dan masuk. Lagi pula, begitu mereka bisa masuk sepenuhnya, mereka bisa menemukan banyak ramuan spiritual. Pada saat itu, kehilangan 500 sum-sum naga akan segera pulih. Lin Suan secara alami bersembunyi di dalam tim. Dia juga berencana untuk masuk lebih dulu. Jika ada kesempatan di masa depan, dia tidak akan membiarkan pihak lainnya pergi. Akhirnya, mereka meninggalkan penjara S. Orang-orang ini terbang ke segala arah. Lin Suan juga terbang ke langit dan tiba di puncak gunung di kejauhan. Dia melihat ke segala arah. Pada saat yang sama, dia memanggil Whitey. Anak kecil, terserah padamu. Mata Whitey berbinar. Iya, ini benar-benar tempat yang bagus. Dia begitu bahagia dan ingin tinggal di sini selamanya. Ayo, ayo kita lakukan. Dengan kemampuan berburu harta karun Little White dan kecepatan luar biasa Lin Suan, ia mengeksekusi skewak steps dan bagaikan dewa yang tengah bepergian. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya merasakan kilatan petir. Semua orang terkejut. Seluruh medisin star dipenuhi dengan ramuan spiritual. Namun, Lin Suan dan Whitey tidak peduli dengan ramuan biasa. Ramuan yang mereka cari sangat berharga. Hal-hal seperti itu sangat langka. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka hanya menemukan dua. Whitey sangat marah. Dia langsung mengambil seikat ramuan spiritual dan menaruhnya di baskom harta karun. Di bawah, tangan keberuntungan mulai memadatkan dan memurnikannya. Tak lama kemudian, ribuan ramuan spiritual meleleh dengan cepat dan membentuk setetes cairan spiritual. Tetesan cairan spiritual ini pastinya jauh lebih mujarab daripada ramuan-ramuan spiritual tersebut. Namun, itu masih belum cukup. Lagipula, ramuan spiritual yang bisa dilihat di mana-mana tidak memiliki banyak nilai. Ada pun tempat-tempat yang menyimpan ramuan-ramuan spiritual yang berharga, semuanya ditempati oleh klan-klan dan keluarga-keluarga yang kuat. Ada banyak klan dan sekte di bintang kedokteran. Di antara mereka, ada dua yang terbesar. Salah satunya adalah sekte kedokteran, dan yang lainnya adalah kerajaan alkimia. Benar saja, ada beberapa ahli yang turun tangan dan memulai pertempuran dengan klan dan sekte bintang kedokteran. Pertempuran itu menggemparkan dunia. Lin Suan tidak mengambil tindakan. Dan sebaliknya, ia mengandalkan baskom harta karun dan kekuatan Waity untuk diam-diam menemukan beberapa ramuan spiritual. Secara bertahap, mereka mengumpulkan semakin banyak ramuan spiritual. Di sebuah lembah, sebuah formasi susunan berkedip-kedip. Lin Suan duduk di sana. Ada cahaya yang sangat menakutkan di tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia memasuki dunia misterius. Dia menempatkan beberapa ramuan spiritual yang telah diperolehnya ke dunia misterius. Lin Suan ingin melihat apakah ramuan spiritual ini dapat tumbuh di tanah di sini. Dia menemukan bahwa mereka tidak bisa. Ini karena ramuan spiritual berusia 5.000 tahun langsung layu dan berubah menjadi debu segera setelah ditanam. Apakah kekuatannya diserap? Apakah ada masalah dengan tanah ini? Mata Lin Suan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Namun, negeri ini benar-benar mengerikan. Ada kekuatan misterius yang secara langsung menghalangi deteksinya. Bahkan, hal itu mengancamnya. Lin Suan menarik kembali pandangannya dengan ekspresi terkejut. Aneh sekali. Namun, ia menemukan bahwa tanah tempat tanaman herbal spiritual itu ditanam mengalami beberapa perubahan. Bahkan ramuan-ramuan spiritual yang layu di sekitarnya pun sedikit pulih. Dilihat dari keadaannya, sebidang tanah ini kekurangan banyak daya. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia takut dia harus menyediakan pasokan listrik yang tidak ada habisnya. Memikirkan hal ini, dia berjalan keluar dari dunia misterius itu. Pada saat yang sama, Whitey juga kembali. Kali ini, ia telah mengumpulkan cukup banyak. Si kecil sangat gembira. Di depan Lin Suan, ia terus bersorak. Pada saat itu, Lin Suan mengerutkan alisnya saat dia menemukan pemandangan yang mengejutkan. Di dalam baskom harta karun, dari lusinan ramuan spiritual yang awalnya dikumpulkan, satu di antaranya melompat, berubah menjadi aliran cahaya, dan melarikan diri. Lin Suan tercengang. Orang ini bisa lari. Apakah itu telah menjadi iblis? Whitey juga melambaikan cakar kecilnya dengan marah. Berhenti, jangan lari. Akan tetapi, ramuan spiritual itu tidak mendengarkannya dan menghilang tanpa jejak. 4805 Sosok Lin Suan melintas, dan dia langsung muncul di kejauhan dengan langkah surgawi. Lima hukum elemen melesatkan gunung lima elemen dan menekan ke bawah. Ia membentuk sangkar, dan ramuan roh itu terlempar ke belakang. Ia kembali dan mengebor ke dalam tanah. Mata Lin Suan berbinar. Dengan lambayan tangannya, aura pedang melesat turun dan langsung memotong jalan lawan. Buah roh itu langsung lepas dan terbang keseberang. Detik berikutnya, dia menghilang. Di depannya, di tanah hutan, ada banyak tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Ada berbagai macam warna, tetapi tidak ada lagi tanaman obat hitam seperti sebelumnya. Si putih kecil terbang mendekat dengan wajah penuh kebingungan. Mengapa dia menghilang? Cakar kecilnya terus menggaruk kepalanya saat melihat Lin Suan. Cahaya kemasan di mata Lin Suan bersinar lagi, menembus segalanya. Dia juga tercengang. Bahkan dengan mata ilahi rahasia surgawinya, dia tidak dapat melihat yang mana yang sedang dicarinya. Hal ini membuatnya bingung. Apakah dia kabur? Lupakan saja, saya bakar saja. Lin Suan melambaikan tangannya, dan api ilahi sembilan matahari muncul, menyelimuti seluruh dunia. Ini adalah api suci. Seolah-olah matahari telah terbenam, ramuan-ramuan roh di sekitarnya langsung layu, dan salah satunya langsung melompat ke atas. Ia terus bergetar ke arah Lin Suan, seolah berkata, mengapa kamu begitu gila? Kamu terlalu kejam. Kemudian, ia terbang lagi ke kejauhan. Kali ini, bagaimana mungkin Lin Suan membiarkannya lolos? Dia menggunakan gambaran yin yang, tetapi tidak berhasil. Lin Suan tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan toples pemakan surga, dan pusaran hitam pun muncul. Akhirnya buah roh hitam pun ketakutan. Ia menelan tablet itu ke dalam guci pemakan surga. Lin Suan meraihnya dan membentuk segel dengan pedang ki berbentuk naga, menyegelnya di dalam. Miliku, miliku, Xiaobai melompat dan memeluk buah roh itu, tidak melepaskannya. Dia belum pernah melihat hal yang menyenangkan seperti itu sebelumnya. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun yang akan merebutnya darimu. Lin Suan tersenyum. Mereka bersiap untuk kembali. Pada saat ini, ada banyak sosok di sekitarnya. Seseorang berkata, Tuan Muda, jangan khawatir. Buah transformasi ada di dekat sini. Seseorang datang. Lin Suan membawa Little White dan bersiap untuk pergi. Namun, sebuah cermin jatuh dari langit. Pada saat yang sama, seseorang di kejauhan mendengus dingin. Siapa kamu? Tetaplah di sini. Aura mengerikan muncul di sekitarnya. Bahkan ada es yang menyegel dunia. Kecepatan orang-orang ini sangat cepat. Mereka tiba di dekatnya dalam sekejap. Ketika mereka melihat Lin Suan, mereka langsung mengerutkan kening. Nak, apakah kamu menemukan ramuan lain di sini sebelumnya? Lin Suan menyipitkan matanya. Ia melihat orang di depannya tertutup es. Ia jelas berasal dari ras biru. Apa buah transformasi? Anda mendengarkan kami. Orang di seberang sana terkejut. Pemimpin kelompok itu mendengus dingin. Apakah kau tidak ingin tahu buah apa itu? Saya hanya bertanya apakah anda melihatnya? Lin Suan tersenyum. Kamu bahkan tidak memberitahuku seperti apa itu, jadi bagaimana aku tahu apakah aku melihatnya atau tidak? Pria itu mengerutkan kening. Ia merasa seolah-olah telah menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Ekspresinya dingin dan muram. Seseorang berjalan keluar dari samping. Wanita itu ingin menjelaskan. Namun, sesaat kemudian, dia melihat buah roh hitam di tangan si Obai. Matanya langsung memerah. Buah itu ada di tangannya. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Little White dalam sekejap. Ruang di sekitar si Obai mulai hancur. Si Obai melompat kaget dan bergegas ke sisi Lin Suan. Nak, serahkan buahnya. Ria berjubah biru itu berteriak dingin. Mata wanita itu berbinar-binar. Dia berkata, Monyet kecil itu lumayan. Aku juga menginginkannya. Sekelompok orang jahat, si Obai membuat wajah lucu pada orang-orang ini. Lin Suan terkejut. Jadi buah roh hitam itu adalah buah transformasi. Namun, dia belum pernah mendengarnya. Apa gunanya buah transformasi? Lin Suan bertanya. Melihat betapa gugupnya orang-orang ini, tampaknya itu sangat berguna. Ria berjubah biru itu mendengus. Tidak bisakah kau melakukan sesuatu? Wanita berbaju merah itu tertawa. Saya sarankan Anda menyerahkannya dengan patuh. Apakah Anda tahu siapa kami? Akulah wanita naga dari Ras Naga Api dan dia adalah tuan muda dari Ras Biru. Baik Ras Naga Api maupun Ras Biru, mereka bukanlah orang-orang yang bisa tersinggung. Jadi, serahkan saja dengan patuh. Ria dari Ras Biru itu mendengus dingin. Berlututlah dan serahkan. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Lin Suan tertawa. Ras Biru, apakah kamu sedang mencari kematian? Apakah Ras Naga Api sangat kuat? Jika Anda menginginkannya, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuannya. Kalian sedang mencari kematian. Ayo, bunuh dia untukku. Ria berjubah biru melambaikan tangannya. Di belakangnya, tiga sosok bergegas mendekat. Mereka adalah tiga Sein King tahap akhir. Mereka sudah memeriksanya. Lin Suan hanyalah Sein King tingkat menengah. Mereka bisa membunuh makhluk seperti itu dalam sekejap. Tetapi hasilnya benar-benar berbeda. Lin Suan melihat ke atas dan jiwa dari tiga Sein King tahap akhir hancur. Mereka jatuh dari langit. Kemudian, Lin Suan menggunakan tangan penciptaan untuk menarik mereka bertiga ke dalam tiga tetes esensi darah. Metode ini mengejutkan orang-orang di sisi lain. Begitu kuat. Wanita Naga berkata bahwa dia harus menjadi seorang ahli yang dapat bertarung di atas levelnya. Tria berjubah biru itu mendengus. Siapa kau? Katakan padaku identitasmu. Sampah seperti kau tidak berhak tahu. Beranikah kau mengatakan aku sampah? Tria berjubah biru itu marah. Serang segera. Di belakangnya, delapan orang berjalan keluar. Setengah dari mereka adalah Sein King di puncak Sein Plain. Mereka menyerang dengan kuat dan membekukan dunia. Lin Suan mendengus dingin. Dia memadatkan mata dewa di langit seperti mata dewa, memandang ke bawah ke dunia. Pada saat yang sama, ia menggunakan Celestial Wall. Kecepatannya sangat cepat. Bahkan di langit yang penuh salju, dia bagaikan kilat. Anjing Laut Rock. Setiap serangan bagaikan burung rock yang mengembangkan sayapnya dan menghancurkan Sein King. Dalam sekejap mata, enam dari delapan sosok itu dipukuli menjadi kabut berdarah. Dua lainnya juga melarikan diri karena ketakutan. Dia terlalu kuat, mereka sama sekali bukan tandingannya. Tria berjubah biru itu memiliki ekspresi yang buruk. Dia tidak menyangka Lin Suan begitu kuat. Dia menggertakkan giginya dan mendengus. Anak baik, tunggu saja. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi. Anda ingin pergi sekarang? Lin Suan mencibir. Diagram Taiji terbang keluar. Orain dan yang turun, membentuk dunia yin yang yang menyelimuti semua orang. Kau berani menghentikanku. Tria berjubah biru itu marah. Apakah kamu tidak tahu identitasku? Juga? Izinkan saya memberitahu Anda, paman ke-6 saya ada di dekat sini. Dia adalah orang suci agung dan berada di Dewan Kemuliaan Teluk Suci. Bisakah kamu melawannya? Berlututlah dengan patuh dan terimalah kematianmu. Kalau tidak, saat paman ke-6 ku datang, kau pasti akan mati. Oh, ada seseorang di Dewan Holy Gull of Glory. Apakah dia sangat kuat? Lin Suan mencibir. Gadis naga api juga tercengang. Lalu dia berkata, bukankah kamu datang dari bintang kaisar terkubur? Tidakkah kau tahu betapa mengerikannya papan kemuliaan Teluk Suci? Lin Suan berkata, memangnya kenapa kalau aku tahu berapa peringkat paman ke-6mu? Tria berbaju biru berkata dengan bangga, paman ke-6 ku peringkat 10 ribu. Pada, Lin Suan mendengus dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Wah, kamu idiot ya. Lelaki berjubah biru itu meraung gila ketika mendengar itu. Gadis naga api mencibir, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Meskipun dia menduduki peringkat 10 ribu, itulah papan kemuliaan Teluk Suci. Papan ini cukup untuk menekan segalanya. Jadi apa? Lin Suan mencibir, dia pasti sampah yang mendapat peringkat serendah itu. 4.806 Tria berbaju biru itu menjadi gila. Wanita naga api juga tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan bahwa orang-orang didaftar kehormatan Seng Yuan adalah sampah? Orang ini sudah pasti mati. Perinaga, bantu aku menahan orang ini. Aku pasti akan memanggil paman ke-6 ku untuk datang. Saat pria berbaju biru itu berbicara, ia mengeluarkan matriks dan mulai mengirimkan suaranya ke dalam. Paman ke-6, cepatlah kemari. Ada seorang pria yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia bahkan menyebutmu sampah. Kau harus membunuhnya. Wanita naga api juga berjalan mendekat. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia juga berada di puncak Saint King Rilem. Dia juga seorang jenius yang bisa melawan Supreme Saint. Dia pasti bisa menahan pihak lainnya. Namun, Lin Suan tidak berniat melakukan apapun. Wanita naga api adalah satu-satunya yang tidak ingin melarikan diri. Ketika lelaki berbaju biru melihat ini, dia mencibir lebih ganas lagi. Ketika paman ke-6nya datang, pihak lainnya sudah mati. Dia benar-benar tidak berbohong. Paman ke-6nya ada di dekat situ. Dan dia akan segera tiba. Seorang pria paru baya turun. Kekuatan es di tubuhnya membekukan seluruh dunia. Bahkan ramuan spiritual di bawahnya pun membeku. Dunia tampaknya telah berubah menjadi dunia es dan salju. Siapa yang berani menantang klan biru? Siapakah yang begitu gegabuh menanyaiku? Terdengar suara mendengus dingin. Bahkan api di tubuh wanita naga api pun menjadi sangat redup. Meskipun dia adalah seorang jenius yang bisa melawan seorang saint tertinggi. Dibandingkan dengan orang-orang yang ada dalam daftar kehormatan, dia jauh lebih lemah. Dia sama sekali bukan tandingan mereka. Paman ke-6, itu dia. Orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Cepat hentikan dia. Ketika lelaki berbaju biru melihat ini, ia bersorak kegirangan. Dia menunjuk ke depan. Paman ke-6 klan biru mengerutkan kening dan melihat ke depan. Saat berikutnya, dia terkejut. Pihak lain hanya saint king tingkat menengah. Pemuda seperti itu berani mempertanyakan daftar kehormatan Seng Yuan. Kamu paman ke-6nya, kan? Seseorang yang masuk dalam daftar kehormatan Seng Yuan. Lin Xuan menatapnya dan berkata ringan. Itu benar. Tria parubaya itu berkata dengan bangga. Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Kau memang sampah. Kau bahkan lebih lemah dari yang kukira. Apakah tamu? Matalan mingtyan meledak dengan es yang mengerikan. Tantang daftar kehormatan. Membunuh. Sebagai seorang ahli dalam daftar kehormatan Seng Yuan, dia begitu bangga hingga dia tidak peduli dengan seorang suci tertinggi yang setingkat, apalagi seorang pemuda. Dia mengulurkan jarinya. Paman ke-6 Lin Xuan. Orang-orang dari ras biru mencipir. Pihak lain pasti sudah mati. Lin Xuan juga mendengus dingin dan melontarkan pukulan. Tinju emas itu bagaikan burung gagak emas, menari di antara langit dan bumi. Api yang mengerikan itu langsung mencairkan es di langit, mengubah dunia es dan salju menjadi dunia matahari. Jarilan mingtyan patah dan dia mundur. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Wanita naga api dan pria berpakaian biru juga tercengang. Mereka membelalakan mata karena tak percaya. Apa yang mereka lihat? Lan mingtyan terluka. Dia adalah orang penting dalam honor roll. Bagaimana dia bisa terluka? Bahkan para bijak agung yang levelnya sama tidak dapat mengalahkannya. Adalah, ada sedikit ketakutan di mata Lan mingtyan. Pihak lain mampu melukainya dengan mudah. Dia jelas bukan orang biasa. Saya punya gelar, dewa gila. Ya Tuhan, sungguh nama yang sombong. Klan biru terkejut. Bahkan naga api pun mengernyit. Orang ini berani menyebut dirinya dewa. Bagi mereka, nama ini hanya sekedar kesombongan. Namun, saat Lan mingtyan mendengarnya, dia seperti tersambar petir. Tubuhnya gemetar, dan keterkejutan tampak di matanya. Kau dewa gila. Itu tidak mungkin. Dia meraung ngeri, seakan-akan dia telah mendengar hal yang paling tidak dapat dipercaya. Paman ke-6. Apa yang terjadi? Apakah dia sangat kuat? Tria berbaju biru itu bertanya. Dia lebih dari kuat. Lan mingtyan terkejut. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Madgat masih sangat muda? Jangan coba-coba berbohong padaku. Dia meraung dan melancarkan serangan terkuatnya. Belati S. Apokaliptik Embun beku yang tak berujung mengembun menjadi kapak belati yang dingin. Ia menebas ke bawah seolah-olah dapat menghancurkan dunia. Pada saat ini, seluruh planet kedokteran bergetar hebat. Banyak orang ketakutan. Apa yang terjadi? Lin Suan mendengus. Segel rock? Sayap rock terbentang. Api ilahi yang tak berujung menyatu dengan hantu rock. Seolah-olah seekor binatang ilahi telah dibangkitkan dan menyapu dunia. Kapak belati S. Apokaliptik hancur dalam sekejap. Lan Minktian mundur dan memuntahkan darah. Itu benar. Kau benar-benar dewa gila. Dia berteriak ketakutan. Hanya dewa gila yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Gadis naga api terkesiap tak percaya. Orang-orang klan biru bahkan lebih ketakutan. Bahkan sage agung mereka dikalahkan. Pria berbaju biru bertanya, Paman ke-6, siapa anak ini? Dia juga khawatir. Bahkan paman ke-6nya tidak sebanding dengannya. Pihak lain terlalu menakutkan. Mungkinkah dia monster tua? Percayakah anda sekarang? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah Lan Minktian mendengar ini, dia berdiri dan membungkuk hormat kepada dewa gila. Orang-orang klan biru menjadi gila. Apa yang mereka lihat? Orang bijak agung mereka benar-benar membungkuk dengan hormat. Dan pihak lainnya hanyalah seorang pria muda. Paman ke-6, kamu tidak kalah. Kamu hanya ceroboh. Kamu membunuhnya. Kamu masih bisa membunuhnya. Lan Minktian mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan pria berbaju biru itu ke tanah. Dia berteriak dingin, dasar bodoh. Beraninya kau memprovokasi dewa gila. Kau mau mati. Bagaimana itu mungkin? Pria berbaju biru itu tercengang. Orang-orang lain dari klan biru juga sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Tidak, Paman ke-6, mengapa kamu tidak membantuku? Lelaki berbaju biru itu meraung dengan gila. Gadis naga api juga mengerutkan kening. Dia berkata, Senior, siapa orang ini? Lan Minktian menghela nafas. Gadis naga, kau benar-benar membuat keputusan yang salah. Dela gila berada di peringkat 2000 dalam daftar kemuliaan Teluk Suci. Aku malu dengan kekuranganku. Bagaimana mungkin aku berani melawannya? Apa? Firelinger tercengang. Orang-orang dari klan biru bahkan lebih terkejut. Pria berbaju biru itu gemetar ketakutan dan berlutut di tanah. Dia akhirnya tahu mengapa Paman ke-6nya tidak membantunya. Karena pihak lainnya terlalu kuat. Pamannya yang ke-6 menduduki peringkat 10 ribu dalam daftar kemuliaan, jadi dia bisa pamer. Dan partai lainnya menduduki peringkat 2000 dalam daftar kemuliaan, jauh di atas Pamannya yang ke-6. Dia tidak bisa memprovokasi orang seperti itu. Ya Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak mengenalimu. Tolong selamatkan nyawaku. Pria berbaju biru itu segera berlutut dan memohon belas kasihan. Orang-orang dari klan biru terus bersucut. Bahkan gadis naga api pun tercengang. Pada saat berikutnya, dia juga berkata dengan hormat, Saya tidak mengenal Anda, Tuhan. Mohon ampun. Lan Mingtian juga berkata, Dewa gila, keponakanku terlalu tidak berguna. Dia telah menyinggungmu. Klan biru bersedia membayar berapapun harganya. Mohon ampuni dosa. Ada harganya, Lin Suan tersenyum. Apakah kamu yakin? Bahkan jika itu nyawamu. Pupil mata Lan Mingtian mengecil. Dia menarik nafas dalam-dalam dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia bilang, Aku tahu. Setelah berkata demikian, Dia menamparkan lelaki berbaju biru itu, Mengubahnya menjadi kabut berdarah dan menghancurkan jiwanya. Selain itu, Tiga orang klan biru yang tengah berlutut juga ikut terbunuh olehnya. 4807 Melihat pemandangan ini, Wanita naga api menghirup udara dingin. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lan Mingtian benar-benar akan membunuh seseorang secara langsung, Dan itu terhadap seseorang dari klannya sendiri. Dia segera mundur dan melakukan pembelaan. Lan Mingtian tidak menyerang lagi. Sebaliknya, Dia berkata dengan suara rendah, Keponakanku dan klanku telah menyinggungmu. Dewa gila, Kau pantas mati. Aku sendiri yang akan mengirim mereka ke neraka. Adapun wanita naga ini, Dia berasal dari klan naga api. Aku tidak punya hak untuk menyerangnya. Bagaimana Anda menghukumnya? Terserah Anda. Selamat tinggal. Dengan itu, Dia berbalik dan ingin pergi. Sejujurnya, Dia tidak ingin menyerang, Tetapi pihak lain terlalu kuat. Jika dia tidak memberinya penjelasan yang memuaskan hari ini, Dia takut pihak lain tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, Dia hanya bisa membunuh orang-orang ini. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa orang ini benar-benar kejam. Dia bahkan bisa membunuh orang-orangnya sendiri dan keponakannya. Jika orang seperti itu kembali, Dia pasti akan menjadi bencana. Memikirkan hal ini, Dia mendengus dingin. Berhenti, Apa aku bilang kau boleh pergi? Lan mingtyan berhenti dan menoleh. Wajahnya dingin. Ya Tuhan, Apa lagi yang kau inginkan? Dia juga marah. Dia sudah membunuh orang-orangnya sendiri dan meminta maaf. Apa lagi yang diinginkan pihak lain? Apa lagi? Lin Xuan mendengus dingin. Ada cahaya yang sangat menakutkan di matanya. Dia berkata, Apa yang kau katakan saat kau menghadapiku tadi? Siapa yang menantang kemuliaan? Bunuh. Pupil matalan mingtyan mengecil. Kata-kata ini diucapkan kepada yang lainnya. Tidak ada yang bisa menandingi daftar kemuliaan Teluk Suci. Sekarang, Dia juga ada di daftar kemuliaan. Apakah pihak lain ingin membunuhnya? Dia mendengus. Ya Tuhan, Jangan terlalu sombong. Kamu kuat, Tetapi kamu terlalu muda dan tidak berpengalaman. Jika kita benar-benar bertarung, Kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Jika aku ingin pergi, Kamu tidak bisa menghentikanku. Benarkah begitu? Sepertinya kamu masih belum mengerti Glorilis. Biar aku jelaskan perbedaan antara kita. Lin Suan berjalan maju. Pada saat yang sama, Sebuah pedang muncul di tangannya. Itu adalah pedang tak tertandingi. Berengsek. Lan mingtyan marah dan segera melarikan diri. Dela gila, Aku akan mengingatmu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, Kamu tidak akan bisa melawan seluruh klan biru. Saat aku kembali, Aku akan memberitahumu kekuatan klan biru. Dia secara alami tidak berani bertarung dengan Lin Suan, Tetapi jika dia ingin melarikan diri, Tidak ada yang bisa menghentikannya. Lin Suan perlahan mengangkat pedang di tangannya Sambil berbicara dengan suara dingin. Siapa yang menantang Glory, Bunuh. Bersamaan dengan suara itu, Pedang Ki juga turun, Berubah menjadi naga biru, Membelah langit dan membelah bumi. Langit terbelah dua, Dan bumi terbelah. Lan mingtyan melarikan diri ke kejauhan. Namun, Dia masih bisa merasakan betapa mengerikannya pedang ini. Dia mengamuk dan melepaskan perisai es Yang tak terhitung jumlahnya untuk menangkisnya. Namun, Setelah serangan pedang itu, Dia putus asa. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Tidak hanya itu, Tubuhnya yang rusak tidak dapat disembuhkan lagi. Pedang ini mengandung aura yang sangat tajam. Aura itu terlalu menakutkan, Seolah-olah tidak akan pernah mati Dan tidak bisa dihancurkan, Sehingga sulit baginya untuk pulih. Sialan, Jiwanya terbang menjauh, Menghilang kekejauhan. Kali ini, Dia benar-benar menderita luka serius. Namun, Hal itu juga membuatnya tahu Betapa menakutkannya pihak lain itu. Tempat ke-2000 di Glory Roll terlalu menakutkan. Dia bukan tandingannya. Namun, Dia masih meremehkan Lin Suan. Meskipun dia menggunakan darah suci Yang rusak di tubuhnya Untuk melakukan teknik rahasia Dan menyalakan garis keturunannya, Yang memungkinkan jiwanya bergerak Dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, Dia tetap tidak bisa lepas dari tatapan Lin Suan. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, Dan mata dewa rahasia surgawinya melepaskan kekuatan reinkarnasi. Api reinkarnasi. Api teknik mata yang mengerikan langsung menyelimuti jiwa pihak lain. Jiwa Lan Minktian terbakar dalam kobaran api, Meraung gila-gilaan. Tidak, Tuhan, Dewa gila, Tolong ampuni aku. Aku salah. Dia akhirnya ketakutan. Lin Suan melihat pemandangan ini tanpa ekspresi Dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Karena kamu salah, Pergilah ke neraka dan bertobat. Pada akhirnya, Tubuh Lan Minktian terbakar menjadi abu. Lin Suan melambaikan tangannya Dan meraih cincin penyimpanan milik pihak lain. Pada saat yang sama, Cincin penyimpanan pria berpakaian biru Dan yang lainnya semuanya dikumpulkan olehnya. Pada saat berikutnya, Lin Suan menatap wanita naga api. Nyonya naga api sangat ketakutan Hingga tubuhnya gemetar dan dia berlutut di tanah. Bahkan orang sekuat Lan Minktian pun telah tumbang. Jika pihak lain ingin membunuhnya, Itu akan menjadi hal yang mudah. Tolong selamatkan nyawaku. Aku bersedia membayar berapapun harganya. Ada harga. Lin Suan tersenyum. Angkat kepalamu. Wanita naga api mengangkat kepalanya, Dan semburat merah muncul di wajahnya. Dia tampaknya memikirkan sesuatu. Namun, Dia menggertakkan giginya dan mengangguk. Apapun. Sekalipun dia harus melayani pihak lain, Dia harus mengakui bahwa ahli seperti itu Pantas membuatnya menundukkan kepalanya. Lin Suan berkata di telinganya, Baiklah, Berikan aku sebuah dunia. Aku akan mengampuni nyawamu. Apa? Wanita naga api tercengang. Dia tidak menyangka permintaan pihak lain Akan berbeda dari apa yang dia pikirkan. Dia menginginkan sebuah dunia. Dia menarik nafas dingin. Kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya. Jejak niat membunuh muncul di tubuh Lin Suan. Wanita naga api buru-buru berkata bahwa dia bisa melakukannya. Meskipun memberikan dunia kepada orang lain membuat hatinya berdarah, Dia harus melakukannya untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, Dia berkata, Tuhan muda, Dunia ini milik keluarga kita. Saya tidak punya kekuatan untuk mengendalikannya, Jadi dunia ini tidak berada di tangan saya. Kembalilah ke keluarga ku bersamaku. Aku akan memberikannya kepadamu dengan kedua tanganku. Tidak perlu. Sebulan lagi, Tunggu aku di luar Holy Gull of Tower. Aku berharap bisa melihat Heart of the World saat itu. Juga, Jangan berpikir untuk melarikan diri, Dan jangan berpikir untuk menggunakan kekuatan keluargamu untuk melawanku. Aku hanya memberimu satu kesempatan. Jika keberani mengkhianatiku, Akanku beritahu kau apa itu keputus asaan. Jangan khawatir, Aku tidak akan melakukannya. Wanita naga api ketakutan. Pihak lain terlalu menakutkan. Di usianya yang masih muda, Dengan kultivasi seperti itu, Dia menduduki peringkat 2000 di papan kemuliaan. Kekuatan dan kultivasi pihak lain akan meningkat di masa depan, Dan peringkatnya akan semakin tinggi. Dia tahu bahwa ini adalah eksistensi yang sebanding dengan seorang pangeran. Bagaimana mungkin dia berani memprovokasi dia? Karena itu dia hanya bisa menyetujuinya dengan cepat. Lin Suan menarik kembali pandangannya dan berkata dengan dingin, Bangunlah. Ingatlah untuk menghormatiku di masa depan. Ya, wanita naga api menjadi sangat patuh pada saat ini. Wah, rasanya tidak enak sekali. Pada saat ini, si putih kecil meludah. Ternyata pada pertarungan tadi, Si putih kecil sudah membuka segelnya dan mulai memakan buah itu. Lin Suan tercengang saat melihat ini. Bahkan ekspresi Fire Dragon Lady pun berubah. Dia memakannya begitu saja. Melihat ekspresi terkejut pihak lain, Lin Suan bertanya, Katakan padaku, apa gunanya buah ini? Wanita naga api berkata dengan hormat, Buah roh semacam ini sangat langka. Hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Sekali muncul dan diperoleh oleh seseorang. Ini akan dibagi menjadi banyak bagian dan disempurnakan menjadi pil untuk dikonsumsi. Dikatakan bahwa selama seseorang memakan buah tersebut, mereka akan memiliki kemampuan untuk berubah. Beberapa orang dapat berubah dari manusia menjadi setan, dan beberapa binatang dapat berubah menjadi manusia. Bahkan tidak memiliki aura setan. Dapat dikatakan itu sangat aneh. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar tentang menelan buah utuh. Lin Suan akhirnya mengerti, buah transformasi, sesuai namanya, memungkinkan seseorang untuk berubah ke berbagai bentuk. Dia menatap Little White dan bertanya, bagaimana? Dia juga sedikit gugup. Lagi pula, menurut Fire Dragon Lady, tidak ada yang mau makan sebanyak itu. Apakah akan ada mutasi? 4808. Si putih kecil kebingungan. Ia berkata, saya merasa seperti punya sayap dan akan terbang. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengubahnya menjadi sayap. Dia terbang dan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu putih terus beterbangan di udara. Aduh, aku tak tahan lagi. Aku ingin minum air. Si putih kecil terbang ke kejauhan. Ada sebuah danau di sana, dan dia berubah dari seekor kupu-kupu menjadi raksasa. Dia seperti gunung raksasa. Dia menundukkan kepalanya dan meminum semua air di danau itu dalam satu teguk. Lalu, dia berubah menjadi seekor lebah. Semut, macan tutul. Segala macam bentuk. Akhirnya, si kecil tertidur dalam keadaan linglung dan kembali ke bentuk monyetnya. Apakah ada masalah? Lin Suan mengerutkan kening. Gadis naga api berkata dengan hati-hati. Seharusnya tidak ada. Mungkin karena efek obatnya terlalu kuat. Akan baik-baik saja setelah dicerna. Baiklah, pergilah dan persiapkan jantung dunia. Jangan sampai terlewat dalam sebulan. Setelah Lin Suan selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama Little White. Di luar hutan. Salah satu tetua di daerah itu mengerutkan kening saat ia menyadari bahwa seorang bijak agung mungkin telah tewas. Bagaimana itu mungkin? Orang-orang di sampingnya terkejut. Siapa yang berani menyerang ras biru? Pergi dan selidiki. Mereka semua bergerak. Karena yang meninggal bukan hanya seorang sage tertinggi, tetapi seorang tuan muda juga ikut meninggal. Ini masalah besar. Lin Suan tidak tahu bahwa ras biru sudah mulai mencari. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Saat ini dia sedang mencari di hutan lain. Karena dia sudah di sini, dia siap untuk menyelesaikan misinya. Dia akan memberikan tiga tangkai tanaman obat berusia 10 ribu tahun kepada Sekte Tao dan membiarkan para orang bijak tertinggi dari Sekte Tao memurnikannya menjadi pil. Ketika pilnya sudah disempurnakan, dia akan diberi yang ketiga. Ini adalah kesepakatan yang sangat bagus. Pada saat yang sama, ia juga mencari beberapa urat roh dan menyimpannya di dunia misterius di dalam tubuhnya untuk melihat apa efeknya. Ledakan, ledakan. Sebuah pembulu darah spiritual membumbung tinggi ke langit seperti seekor naga. Banyak orang terkejut. Sebuah tanaman obat berusia 10 ribu tahun bahkan terbang keluar. Itu menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang terkejut. Siapa ini? Metodenya terlalu mengerikan. Apakah dia tidak takut orang-orang Medisin Star akan melawan? Kebanyakan orang yang datang ke Medisin Star mencari ramuan roh. Namun, mereka tidak berani melakukan hal tersebut secara langsung. Mereka takut akan dikeroyok. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju. Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok di kejauhan. Dia berjalan di udara dan menyerbu ke arah obat berusia 10 ribu tahun itu. Huff. Banyak orang di sekitar mendengus dingin dan menyerang satu demi satu. Obat berusia 10 ribu tahun juga merupakan barang kultivasi yang diperlukan bagi mereka. Bagaimana dia akan membiarkannya pergi? Ada yang mengulurkan telapak tangan besar, ada yang mengeluarkan botol berharga, ada yang memadatkan kuali besar, membantai dengan cara menyerbu. Namun, mereka semua meleset. Sosok lain bahkan lebih cepat dari mereka, langsung tiba di depan obat berusia 10 ribu tahun itu. Kelima jarinya membentuk segel, langsung membungkusnya. Siapa itu? Kecepatan ini terlalu cepat. Banyak orang terkejut. Apakah mereka dari klan cahaya? Mereka mengamatinya lebih dekat dan menyadari bahwa di ala orang yang telah mengumpulkan urat roh itu. Sombong sekali. Kau bahkan tidak mau melepaskan obat lama itu. Orang-orang ini marah. Di atas, Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini. Dia berbalik dan pergi. Tiba-tiba, cahaya dingin melesat di langit dan berubah menjadi pedang surgawi yang turun dari langit, memotong jalan Lin Suan. Lin Suan berhenti. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Pada saat berikutnya, seseorang keluar dan berkata dengan dingin, Nak, kau sudah bertindak terlalu jauh. Serahkan ramuan roh berusia 10.000 tahun itu. Pria ini mengenakan baju perang dan memegang pedang perang. Dia berambut pendek dan memiliki aura dingin yang menusuk. Seolah-olah dia ingin menghancurkan dunia. Ada perintah dalam kata-katanya, dan dia sama sekali tidak menanggapi Lin Suan dengan serius. Dia berasal dari sekte pedang surgawi. Lin Suan langsung mengenalinya. Teknik pedang pihak lain sangat mirip dengan yang dimiliki sekte pedang surgawi, hanya saja dia lebih kuat. Keluar dari sini sebelum aku marah, atau kau akan mati dengan mengerikan. Orang-orang di sekitarnya berseru. Siapakah orang ini? Beraninya dia bersikap begitu sombong di depan Saber Seintian Feng. Pria di depannya juga memiliki ekspresi yang sama dengan Chen Xiao. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kamu tidak perlu ada. Niat membunuh yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, dengusan dingin lainnya terdengar. Dia benar. Kamu tidak berhak mengambil ramuan roh berusia sepuluh ribu tahun itu karena itu milikku. Seseorang melangkah di udara. Itu sangat menakutkan. Banyak orang menoleh dan berseru. Itu dia, Mo Du Xing. Ini adalah seorang jenius di peringkat bintang sekte Dao. Dia seorang ahli yang bisa bertarung melampaui levelnya. Banyak sekali orang yang ketakutan. Sein pedang Tian Feng juga mengerutkan kening. Mo Du Xing, apakah kamu berani bertarung denganku? Jadi bagaimana kalau aku bertarung denganmu? Mo Du Xing mendengus dingin. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, kalian semua, keluar dari sini. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka yang bisa masuk ke dalam peringkat bintang adalah tokoh-tokoh yang sangat kuat dalam tiga ortodoksi. Oh, kau ingin aku keluar? Kau yakin? Pada saat ini, terdengar seringai dingin. Lin Suan bertanya sambil tersenyum. Yang lain terkejut. Apakah orang ini ingin bertarung dengan Mo Du Xing? Mo Du Xing juga marah. Siapa yang berani menentang perintahku? Dia berbalik untuk melihat. Detik berikutnya, kulit kepalanya mati rasa. Itu kamu. Dia tampak seperti melihat hantu. Dia begitu takut sampai hampir jatuh dari langit. Lin Suan mencibir. Benar, ini aku. Apa yang baru saja kau katakan? Ucapkan lagi. Aku tidak berani. Aku tidak tahu kau ada di sini. Tolong selamatkan nyawaku. Aku akan pergi sekarang. Setelah itu, dia membungku dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Dia nampaknya takut terhadap sesuatu. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Mereka menatap Lin Suan dengan wajah penuh keterkejutan. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa membuat Mo Du Xing begitu takut? Mungkinkah dia ahli yang lebih kuat dari Sekte Dao? Itu tidak mungkin. Dia orang asing. Aku tidak mengenalnya. Orang-orang di sekitar sedang berdiskusi. Saber Saint Tian Feng juga tercengang. Kemudian, dia mencibir. Mo Du Xing adalah seorang jenius di peringkat bintang. Dia hanya seorang pengecut. Nak, cepat serahkan ramuan sepuluh ribu tahun itu. Kalau tidak, kau akan berakhir buruk. Lin Suan menatapnya dan mencibir. Bahkan Mo Du Xing tidak berani menyerangku. Kamu berani menyerangku. Saint pedang Tian Feng tertawa. Apakah kau benar-benar mengira dia takut padamu? Dia takut padaku. Hanya saja dia malu untuk mengatakannya. Semut yang bodoh sekali. Lin Suan mencibir. Lalu dia menepukkan telapak tangannya ke depan. Kamu berani menyerangku. Delapan pedang mengguncang langit. Pedang suci Tian Feng menjadi marah. Dia menyerang dengan gila-gilaan. Pedang di tangannya terbelah menjadi delapan dan menebas ke bawah. Itulah teknik pamungkas Saber Saint Tian Feng. Banyak sekali orang berseru dan mundur dengan cepat. Mereka juga ingin melihat apakah Lin Suan memiliki kekuatan untuk membuat ahli peringkat bintang takut padanya. Menghadapi delapan pedang surgawi, Lin Suan tidak peduli. Telapak tangannya menyapu dan tiba di depan lawannya. Sebuah tamparan mendarat di wajah lawannya. Kemudian, pedang suci Tian Feng terlempar. Setengah wajahnya hancur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang mereka lihat? Saber Saint yang kuat terpental karena ditampar. Moduk Xing, yang menonton dari jauh, menyipitkan matanya dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Untungnya, dia bersikap baik dan meminta maaf tepat waktu. Kalau tidak, dialah yang akan menjadi orang yang tidak beruntung. 4809 Raungan dahsyat terdengar dari depan. Pedang suci Tian Feng meraung ke langit, dan wajahnya yang hancur segera pulih. Namun, wajahnya hitam mengerikan. Sialan, kau berani memukul wajahku. Aku akan membuatmu berharap mati saja. Niat membunuhnya tersapu keluar, dan tanda-tanda pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, membentuk totem pedang surgawi. Ketika yang lain melihat kejadian ini, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa Saber Saint Tian Feng akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Membunuh. Saber Saint Tian Feng meraung, dan cahaya pedangnya menembus langit, berubah menjadi ribuan sinar cahaya, menebas ke depan. Itu menyelimuti Lin Suan. Aura mengerikan meledak dan seluruh langit hancur. Sejuta mil berubah menjadi pusaran air, dan tidak ada tempat yang tersisa utuh. Sudah berakhir, orang itu tertembak. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pedang suci Tian Feng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bocah, apa yang harus kau lawan denganku? Dia berjalan dengan bangga. Dia ingin mengambil obat kuno berusia 10 ribu tahun dari Saber Saint Tian Feng. Apakah ini serangan terkuatmu? Sungguh lemah sekali. Sosok itu keluar dari cahaya pedang yang memenuhi langit. Cahaya keemasan memenuhi langit, dan bahkan tidak ada retakan di tubuhnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Banyak sekali orang yang tercengang. Saber Saint Tian Feng berhenti, dan wajahnya penuh ketakutan. Pedang suci Tian Feng tidak terluka sama sekali. Mungkinkah dia menghindari semua serangan itu? Mustahil, Saber Saint Tian Feng hanyalah Saint King tingkat menengah. Bagaimana dia bisa menghindari semua serangan itu? Kecuali kalau dia adalah orang suci agung. Dengan kata lain, Saber Saint Tian Feng telah menggunakan fisiknya untuk memblokir semua serangan. Serangan Saber Saint Tian Feng bahkan tidak dapat menembus fisik Saber Saint Tian Feng. Memikirkan kemungkinan ini, dia berkeringat dingin. Fisik macam apa ini, dia pasti tidak bisa memprovokasi Saber Saint Tian Feng. Siapakah sebenarnya Anda? Saber Saint Tian Feng baru ingat untuk bertanya tentang identitas Saber Saint Tian Feng sekarang. Pada saat yang sama, dia juga tahu mengapa Moduxing ingin melarikan diri. Bukan karena dia takut pada Saber Saint Tian Feng. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menghantam wajah Saber Saint Tian Feng lagi seakan-akan sedang menepuk lalat. Saber Saint Tian Feng menabrak beberapa gunung dan jatuh ke tanah, berteriak dengan gila. Lin Xuan menyeringai dingin sambil menginjak kepala pihak lain ke tanah. Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk mengetahui siapa aku? Kata Blat Saint Tian Feng. Kau tidak bisa membunuhku. Kakaku bernama Small Blat God. Jika kamu membunuhku, dia tidak akan membiarkan Saint Tian Feng. Dapatkah saya mengerti bahwa Anda mengancam saya? Niat membunuh yang dingin muncul di mata Lin Xuan. Berengsek. Blat Saint Tian Feng ketakutan. Dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Dia bisa merasakan kematian menghampirinya. Tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, terdengar teriakan dingin. Kemudian, sebuah telapak tangan jatuh dan menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Sebuah tinju emas melesat ke langit dan menghantam telapak tangan itu. Setelah itu, tinju emas itu tidak menghilang. Sebaliknya, tinju itu langsung menuju sosok itu. Sosok itu ketakutan. Dia melancarkan teknik rahasia dan langsung menghindar. Namun, wajahnya segera berubah pucat. Berhenti. Dia berteriak dengan marah, aku tidak punya niat untuk menyerangmu. Aku hanya ingin kau menahan diri dan tidak membunuhnya. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusanku. Lin Xuan meliriknya. Orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Ya Tuhan, jika itu Nalan Yan Ran. Orang ini benar-benar mampu memaksa Nalan Yan Ran mundur, sungguh tidak dapat dipercaya. Mata sein pedang Tian Feng dipenuhi harapan. Dia berteriak, saudari Nalan, selamatkan aku. Lin Xuan mengerutkan kening. Nalan Yan Ran, apakah dia dari keluarga Nalan? Benar, saya dari keluarga Nalan. Nalan Yan Ran mengangguk. Dia pernah menyinggungmu sebelumnya. Kau bisa memberinya pelajaran, tapi tolong jangan membunuhnya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sein pedang Tian Feng juga tercengang. Dia tahu betapa sombongnya Nalan Yan Ran. Dia seperti ratu yang memerintah orang lain. Tapi sekarang, Lin Xuan menggunakan kata, tolong. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya pemuda ini. Dia tahu bahwa kali ini dia telah menendang lempengan besi. Karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Tuan muda, tolong ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Lin Xuan mengabaikannya dan menatap Nalan Yan Ran. Demi Nalan Liang, aku akan memberimu muka dan mengampuni nyawanya. Namun, jika lain kali, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dengan itu, Lin Xuan melambaikan tangannya dan pergi dengan ramuan kuno berusia 10 ribu tahun. Tidak ada seorang pun yang berani menghalanginya lagi. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan benar-benar mengejutkan. Mereka semua tercengang. Belum lagi para ahli peringkat bintang, Nalan Yan Ran adalah seorang ahli sekte surga dan seorang ahli peringkat Xuan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Lin Xuan. Suster Nalan, terima kasih telah menyelamatkanku. Santo pedang Tian Feng berdiri dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Nalan Yan Ran menatapnya dan berkata, jangan membuat masalah di masa depan. Ada terlalu banyak ahli di sini. Mungkin beberapa dari mereka adalah ahli Tok. Jangan berpikir bahwa saudaramu, Dewa Pisau Kecil, dapat melindungimu selamanya. Jaga dirimu baik-baik di masa mendatang. Setelah itu, Nalan Yan Ran berbalik dan pergi. Namun dia masih bingung. Lin Xuan berhenti bukan karena dia atau Dewa Pisau Kecil, tetapi karena Nalan Liang. Dia dan Nalan Liang berasal dari keluarga yang sama. Namun, dalam keluarga itu, dia adalah orang yang paling jenius. Dan meskipun Nalan Liang berbakat, dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia adalah ahli peringkat Xuan di Sekte Surga. Nalan Liang berpartisipasi dalam dua ujian tetapi tidak masuk ke Sekte Dao. Perbedaannya sangat besar, yang satu berada di langit dan yang satu lagi di darat. Kapan Nalan Liang mengenal ahli seperti itu? Dia harus kembali dan bertanya. Di sisi lain, Lin Xuan juga pergi. Tampaknya keluarga besar ini memang bukan keluarga biasa. Murid-murid mereka dikirim ketiga ortodoksi utama. Dan ketiga ortodoksi tersebut barangkali terkait erat dengan keluarga-keluarga kuno dan Sekte-Sekte besar ini. Jika keluarga Nalan seperti ini, latar belakang sarang 10 ribu naga mungkin lebih mengerikan lagi. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan dan keluarga mengerikan yang akan terlibat saat pangeran naga terbunuh. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan tatapan penuh tekat muncul di matanya. Apapun yang terjadi, dia harus menyingkirkan pihak lain. Sekalipun dia harus menjadi musuh seluruh dunia di alam semesta, dia tidak akan ragu. Untuk periode waktu berikutnya, Lin Xuan terus mencari ramuan kuno. Pada akhirnya, dia mengumpulkan tiga monster kuno berusia 10 ribu tahun dan cincin penyimpanan yang telah diperolehnya sebelumnya. Dia mengumpulkan apapun yang bisa digunakan dalam cincin penyimpanan. Adapun sumber daya lainnya, dia melemparkan semuanya ke dunia misterius. Sekarang, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuka sebidang tanah kecil, yang ukurannya kira-kira sebesar pot bunga. Ia ingin melihat perubahan apa yang akan terjadi pada tanah tersebut dengan tenaga yang cukup. Di dalam dunia misterius, Lin Xuan diam-diam memperhatikan saat energi melonjak ke dalam tanah seukuran pot bunga. Kemudian, ia mekar dengan jejak cahaya dan terdiam lagi. Ramuan rohani yang ditanamnya pun menjadi redup dan tak bernyawa. Lin Xuan terkejut. Hal-hal macam apa yang telah terjadi di dunia ini sehingga menjadi begitu aneh? Namun, meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa, Lin Xuan bisa mengolah dirinya sendiri di sini. Dia bahkan dapat menggunakannya untuk menghindari bahaya. Dia penasaran, apakah dunia ini memiliki world core? 4810. Sekarang ia hanya bisa berjalan sejauh seribu meter. Jika ia ingin berjalan lebih jauh, ia harus menunggu hingga kekuatannya bertambah lagi. Kembali ke pohon yang layu, Lin Xuan duduk bersila dan mulai berkultivasi. Hukum di sekelilingnya berkumpul. Dengan lambayan tangannya, sepuluh ramuan spiritual muncul. Kemudian, Lin Xuan menggunakan tangan penciptaan untuk mengumpulkannya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ia mulai menghilangkan efek obatnya. Teknik abadi yang tidak bisa dihancurkan mulai beroperasi. Di luar, pertarungan besar pun terjadi. Sepertinya semua orang berjuang untuk sesuatu. Nalan Yanran menyerang dengan agresif. Telapak tangannya berubah menjadi langit saat dia menyerang terus-menerus. Di belakangnya terdapat gambaran ilusi sebuah anggrek, berdiri tegak dan tinggi. Daun-daun itu berubah menjadi pisau dan pedang dewa, menusuknya terus-menerus. Orang yang berkelahi dengannya juga seorang wanita. Dia berpakaian hitam dan memegang pedang tipis di tangannya. Wanita berpakaian hitam itu terpaksa mundur. Tampaknya dia bukan tandingan Nalan Yanran. Selain di sini, ada pertempuran lain di kejauhan. Wanita berpakaian hitam itu melarikan diri dengan cepat. Nalan Yanran mendengus dingin. Letakkan ramuan kuno berusia sepuluh ribu tahun itu atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Dia mengejar dan akhirnya sampai di sebuah lembah. Keduanya bertarung dan separuh lembah hancur. Terlebih lagi, mereka berada sangat jauh. Jika tidak, dengan satu tebasan pedang, seluruh daratan akan hancur menjadi abu. Di dunia misterius, Lin Suan membuka matanya. Detik berikutnya, dia keluar. Ketika dia melihat lembah yang rusak, wajahnya menjadi gelap. Siapa itu? Siapakah yang berani mengganggu kultifasinya? Dia mendengus dingin dan guntur ilahi sembilan surga bergetar. Dua orang yang sedang bertarung itu tercengang. Nalan Yanran mengerutkan kening. Itu kamu. Dia bertemu pria misterius ini lagi. Wanita berpakaian hitam itu menoleh dan berseru. Kemurid Sekte Dao, Kan. Datang dan bantu aku. Orang-orang Sekte Surga menindas kami. Anda dari Sekte Dao, Lin Suan terkejut. Bagaimana kamu tahu kalau aku orang yang sama? Wanita berpakaian hitam itu berkata, Kamu memiliki token Dao Sek. Tentu saja, aku bisa merasakannya. Datang dan bantu aku. Lin Suan menatap Nalan Yanran dan berkata, Aku sudah memberimu muka sebelumnya. Sekarang, berikan aku muka juga. Biarkan dia pergi. Baiklah. Nalan Yanran berbalik dan pergi. Wanita berpakaian hitam itu terkejut. Kau bisa membiarkannya pergi. Siapa kamu? Apakah ada orang seperti anda di Sekte Dao? Nalan Yanran adalah seorang master Sekte Surgawi. Dia berada di peringkat Suan. Jika dia berada di level yang sama dengannya, dia seharusnya berada di peringkat Suan. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar orang seperti itu di peringkat Suan Sekte Dao. Lin Suan juga tertawa. Kau sangat lemah, tetapi kau masih berani memprovokasi dia. Apakah kau tidak takut dibunuh? Wanita berpakaian hitam itu menjawab, Siapa bilang aku lemah? Bukankah dia sedang mencari berita tentang Raja Tabib? Jadi, aku menyebarkan kekuatanku. Tidak. Kamu belum memberitahuku siapa dirimu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau ahli sepertimu telah muncul di Sekte Dao? Nama saya Lin Suan. Jadi itu kamu. Wanita berjubah hitam itu terkejut. Jadi kaulah bocah yang menamparkan wajah istana naga. Meski aku tidak melihat pertempuran itu dengan mata kepalaku sendiri, aku mendengarnya. Kamu telah melukai Wang Zhonglou, membunuh Lan Zilu, dan bahkan membunuh salah satu inkarnasi Long Ao. Tidak heran Nalan Yan Ran harus memberimu muka. Lin Suan mengangkat bahu dan menatapnya. Siapa namamu? Saya Bai Susu. Lin Suan tercengang. Ini tidak mungkin ada hubungannya dengan Bai Zen, kan? Kamu kenal saudaraku. Bai Susu kaget. Lin Suan juga terkejut. Kamu adiknya Bai Zen. Ekspresinya menjadi aneh. Orang harus tahu bahwa dia pernah memukul Bai Zen sebelumnya. Terlebih lagi, Bai Zen berasal dari Istana Naga. Bukankah itu berarti dia juga berasal dari Istana Naga? Bai Susu tidak tahu bahwa Bai Zen pernah diberi pelajaran oleh Lin Suan sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa Lin Suan sedang khawatir. Bai Zen berkata, Jangan khawatir. Meskipun Bai Zen bergabung dengan Istana Naga, aku bukan orang sana. Saya tidak tertarik dengan Istana Naga, jadi saya tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran antara anda dan Istana Naga. Bai Zen, apakah dia saudaramu? Lin Suan bertanya. Bai Susu memutar matanya. Lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa sampah seperti itu menjadi adikku? Dia hanya murid dari keluarga Bai. Dia kerabat jauh. Setelah dia datang ke Sekte Dao, aku memberinya sebuah rumah besar. Sejak saat itu, kami tidak banyak berinteraksi. Namun, ku dengar setelah dia bergabung dengan Istana Naga, dia menindas yang lemah dan takut pada yang lemah. Dia bukan orang baik. Jika aku bertemu dengannya, aku akan memberinya pelajaran. Baguslah. Lin Suan menghela nafas lega. Dia tidak ada hubungannya dengan Istana Naga. Dia membenci Bai Zen. Itu sudah cukup. Setidaknya Bai Zen tidak akan memusuhi dia, apalagi membalas dendam. Bai Susu tidak berniat menyerang Lin Suan. Sebaliknya, dia menatap Lin Suan dengan penuh minat. Kau adalah Raja Saga tingkat menengah, tapi kau sangat kuat. Lumayan. Apakah Anda tertarik untuk mendapatkan Raja Herbal? Tahukah Anda di mana Raja Rempah berada? Lin Suan terkejut. Dia tidak punya informasi sama sekali. Bai Susu berkata, tentu saja, Raja Herbal tinggal di tiga tempat. Dua di antaranya palsu, dan satu di antaranya asli. Aku tahu di mana itu. Kenapa kita tidak bekerja sama? Kalau benar-benar berhasil, kita bagi rata saja. Tentu, Lin Suan mengangguk. Namun, ia menambahkan, saya ingin mengambil bagian akarnya. Bai Susu tidak keberatan. Mungkinkah Anda ingin menanamnya kembali? Ramuan-ramuan spiritual surga dan bumi seperti itu dipelihara oleh surga dan bumi, dan hanya terbentuk secara kebetulan dan kebetulan. Tidak akan mudah untuk menanamnya, dan akan memakan waktu lama. Sekte Tao secara khusus membuka bidang pengobatan spiritual. Itu sangat efektif, tetapi tidak dapat menumbuhkan Raja Herbal. Saya ingin ini bermanfaat. Lin Xiao-siao tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia ingin melihat apakah dia dapat menyediakan cukup energi ke tanah dunia misterius untuk memulihkannya. Apa jadinya kalau dia menanam Raja Rempah? Kamu bilang di mana Raja Herbal itu. Lin Suan penasaran. Bai Susu berkata, beri aku waktu setengah hari. Dia pasti akan segera tiba. Lin Suan tidak tahu apa yang dia tunggu. Namun, dia tertegun setelah setengah hari. Dia melihat seorang wanita muda lain yang mengenakan giok hitam terbang mendekat. Penampilannya mirip dengan Bai Susu. Sebuah klon. Lin Suan terkejut. Namun, ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Itu bukan klon, tetapi avatar. Sebuah avatar. Terlebih lagi, avatarnya tampak lebih mengerikan daripada avatar Long Ao. Kedua Bai Susu berjalan bersama, dan tubuh mereka menyatu menjadi satu. Kekuatan mereka juga meningkat secara eksponensial. Bagaimana? Apakah Anda terkejut? Aku punya lebih dari satu avatar. Kalau tidak, menurutmu apakah Nalan Yan Ran bisa memburuku? Dan lebih dari satu. Lin Suan tercengang. Berapa banyak avatar yang dimiliki gadis ini? Ayo pergi. Bai Susu melambaikan tangannya dan berkata. Keduanya terbang ke kejauhan. Sepanjang perjalanan, mereka terbang melewati gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, mereka mendengar suara pertempuran sengit di depan mereka. Apakah di sini? Lin Suan bertanya. Bai Susu menggelengkan kepalanya. Itu palsu. Ikuti aku. Sambil berkata demikian, dia terbang ke kanan. Setelah terbang beberapa saat, mereka melihat sebuah lembah. Di sana juga ada orang-orang yang sedang berkelahi. Namun, Bai Susu menggelengkan kepalanya. Itu juga palsu. Itu ada di tempat terakhir. Tempat terakhir adalah sebuah lembah. Di sana juga ada orang-orang yang berkelahi. Sepertinya seseorang telah menemukan ketiga tempat itu. Akan tetapi, mereka tidak yakin di mana Raja Rempah berada. Terima kasih telah menonton.